Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua, salam sehat tentunya buat kita semua. Bapak Kepala Lembaga, Layanan Dikti, wilayah 4, Jawa Barat dan Banten, yang sekarang, Bapak Dr. Samsuri, yang sama-sama kita hormati, teman-teman salam kenal Pak dari semuanya, yang sama-sama kita hormati, kita cintai, Bapak Kepala Lembaga Layanan L2 Dikti, yang telah kurna tugas, Bapak Prof. Ruman Soeherman, HSMPD, yang kita hormati, kita banggakan, Ibu PLT, yang juga kurna tugas, Ibu Darnita Cadra, yang kita hormati, Ibu Kepala Tata Usaha, yang umumi, kuntir, dan promongan, tentu saja yang tidak disebut satu-persatu, yang sama-sama kita hormati, selamat datang di Tangerang. Bapak-Bapak atau Ibu yang mewakili ABP-PTSI, Provinsi Banten yang saya hormati, Bapak Ketua APERTI, Provinsi Banten yang saya hormati, Bapak Ibu para senior, baik APPC, ABP-PTSI, APERTI yang ada di Provinsi Banten yang saya hormati, saya banggakan, dan seluruh pimpinan pergeruan tinggi yang hadir di ruangan ini, Rektor, Ketua, Direktur, yang mewakili PTS ke Provinsi Banten yang saya hormati, dan yang kita banggakan di tangan kita hadir juga, yang mewakili PTN, Bapak Dr. Soeherna dari Utirta, ini bukti kekompangan kita, yang lagi juga, pimpinan PTS yang dari RL3, tapi ada di wilayah Tangerang, tadi saya sudah sampaikan kepada Pak Kalom yang baru, saya bilang di Tangerang ini unik, RL-nya bisa ikut di Tiga, Jakarta, tapi di asosiasinya bergabung sama-sama, ini dari UMN, dari Matana ada juga, dari Minus ada juga, dan ada beberapa di belakang, yang sama-sama kita hormati, mari sama-sama kita panjatkan, punya biji syukur, harian Allah SWT, tentu karena nikmat dan izinnya, Alhamdulillah, pagi hari ini, kita semua diperkenankan, untuk bisa hadir di ruangan ini, dalam keadaan sehat, kelatihannya, si izin Pak Kalom, sebelumnya saya juga ingin mengucapkan terima kasih, kepada semua teman-teman, pimpinan PTS, pimpinan Yayasan, Rektor, acara ini bisa seleskara, berkat dukungan beliau-beliau Pak, apalah artinya saya, kalau tampak beliau-beliau, sekali lagi terima kasih atas partisipasinya, baik tenaga maupun materi, semoga amal baik, jadikan ibadah yang penting buat kita semua, Bapak Ibu, berhadirnya, saya hormati, tentu satu kehormatan dan kebanggaan, buat kita semua hari ini, ini merupakan kali kedua, barangkali Pak Kalom yang baru, setelah diaktisi wilayah 4A Jawa Barat, yang diadakan di Bandung, oleh ketua artisi 4A Jawa Barat, oleh Prov. Edy, dan hari ini diadakan oleh kita-kita di wilayah artisi 4B, uniknya RL Dikti masih bersatu Pak, organisasinya di belah dua, saya nggak tahu historisnya bagaimana, yang penting inilah keadaannya, namun demikian, dapat saya laporkan, tetap kepesaan, ini tetap terperlihatan, sebagai senior di Jawa Barat, saya selalu konsultasi, Bapak-Ibu hadirin yang saya hormati, yang saya banggakan, salam kenal pertama ini, tentu nanti punya kesempatan buat semuanya. Sebelum Pak Halem duduk di depan sini, saya sudah menginformasikan, tujuan kita berkumpul di tempat ini, tentu saja ini diawali dengan salam kenal kita dari Banten. Dapat saya laporkan, universitas, sekolah tinggi, institut, akademi, politeknik, berjumlah 98, yang asalnya 100 lebih, 140-an, karena kebijakan, dari Dikti, kita diminta untuk bergabung, 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 sekarang 99-98, ini menurut catatan saya, mudah-mudahan nggak salah, kalau salah nanti dibetulik. Bapak-Ibu hadirin yang saya hormati, pimpinan perguruan tinggi, swasta dan negeri, saya lagi-lagi tanggiatinya, bersyukur kepada Allah Sertawa, atas kebersamaan ini, yang betul-betul terjaga di Provinsi Banten. Ada dua PTN di sini, Untirta dengan WIN. Tapi, bila mana kita ada kegiatan, beliau selalu campur tangan. Ini boleh tanya Pak Wareh, Pak Dr. Seherna, kita pada saat, kemarin ada kegiatan TAPDICOM, itu kita dipasilitasi, di Untirta. dan kerap kali, Untirta ini sebagai pembina kita, karena di PTS, seperti dimaklumi bersama, walaupun Pak Kalem baru, sebelumnya juga, beliau juga di LL3, sangat memahami tentunya, bagaimana dengan segala kekurangan yang ada di PTS ini, tanpa campur tangan, pemerintah, dan PTN di dalamnya, yang kita katakan yang lebih dulu, mempunyai akses yang baik, dengan dikti, dan juga dengan sarana-pasarana, yang sangat ditunjang oleh APBN, karenanya, ya tentu ini, mempunyai keunggulan tersendiri, oleh karenanya, kalau di Banten, terus terang, saya tak pernah malu-malu, kadang-kadang saya, malam-malam saya bertelepon, dengan Pak Rektor yang baru, yang lama juga, ya karena saya termasuk orang tua, ya dulu-dulu, masih mengalami beberapa kali, sejak berdirinya mentirta juga, ikut membidani malam, Bapak Ibu hadirin yang sehormati, saya banggakan, bersyukur kita pada hari ini, kita bisa berkenalan, sekaligus kita juga mengiringi, ya kalau kata yang tertulis di dalam, background di belakang ini, pelepasan, tapi kita tidak merasa melepas, probleman, mohon izin ya, singkatnya, karena saya terlalu akrab, bukan tidak sopan, saya sudah bilang probleman, tidak panjang-panjang, kita merasa, pengen terus dibimbing, beliau banyak sekali, menorengkan pintak emas, khususnya untuk di Banten, saya kira Jawa Barat juga mengakui, prestasi beliau, yang betul-betul, kita dibimbing, dari saat itu, kondisi di Banten, saya kadang-kadang, sampai hari ini, masih terniang di telinga, pada saat diamanahkan, menjadi ketua aktisi, pertama kali, Pak Ketum diwawancara, remedia, nasional pula, ditanya, kalau, di Jawa ini, mana yang tertinggi, mana yang tertengah, riting, serta yang berguruan tinggi, dikatakan, yang tertinggi, DKI, Jogja, terus, 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 sampai ke enam, sampai lah ke Banten, jadi Banten ini, dianggap yang terendah, saat itu, dari sisi, strength ya, repelnya, kita tahu, ukurannya dari mana, dari situlah saya, diamanahkan, sebagai ketua, asosiasi, perdura tinggi swasta, dengan belajar, bersama teman-teman, disini banyak senior saya, ada Pro Kamil, ada Pak Kurtasan, ada yang lain-lain semuanya, saya selalu, terus-terus, bertanya dan belajar, bagaimana, kata-kata itu, harus kita hilangkan, dan buat berkat, inilah yang, terus-terus, menjadi tugas, kita tahu, memang sekarang ini, tidak mudah, saat saya diamanahkan, waktu itu, masih posisi, standar tujuh, kalau, kita, repel akreditasi, IPT-nya juga sama, tapi, belakangan ini, ya, tahun 2000, ya, 2000, 2020, ya, mulailah, mau gak mau, kita harus migrasi, kesetandar 9, betapa persyaratan di sana, satu perubahan yang luar biasa, yang sangat memberatkan kita, yang memang, dengan segala keterbatasan, di PTS ini, harus bisa disamakan, segala sesuatunya, luaran, daleman, jeroan, itu harus sama, saya, sangat berkebetulan, juga diajak-ajak, ya, walaupun orang baru, di asasi pendidikan, dulunya, orang lain-lain, gitu ya, di keputusan pusat, di sini hadir, yang mewakili pengusus pusat, ini banyak ya, ada Pajah Rudin, Selamat Datang Pak, ada Pak Mardiana juga, apalaupun ada di Tangerang, pengusus pusat, bahkan kesempatan saya, ditujuk sebagai panitia, dengan Prok Edy, Jawa Barat, Banten, nah, kesempatan ini, saya masukin semua orang dari Banten, sampai 20 orang, lebih 21, Jawa Barat, 30, sisanya luar daerah, semata-mata ini, untuk akses kita, untuk mempercepat informasi-informasi, yang kita butuhkan, karena tanpa kita berkolaborasi, saat posisi seperti sekarang ini, gak mungkin kita bisa maju sendiri, kita bersyukur punya PTN, yang sangat care, terima kasih Pak Srena, sampaikan salam hormat kepada Pak Rektor, jadi, beliau seringkali memberi bimbingan kepada saya, seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini, oleh karenanya, Alhamdulillah, kata-kata tadi, yang disampaikan Pak Tentung, dalam wawancara, dengan media, sudah terkikis, walaupun, belum bisa maksimal Pak Kalem, sangat yakin, dengan kehadiran Pak Kalem yang baru ini, yang sebelumnya, ternyata, pada saat saya WA, salam kenapa, kita kan sudah berapa kali ketemu Pak Abbas, dikata beliau, iya kan, wajarnya, kalau sebagai, apa, ya katakanlah, PTS, ya kita salam kenal kepada, yang melayani kita, ya, dari unsur pemerintah, mudah-mudahan, dengan kehadiran dia, berasal jajarannya nanti, akan bisa terus, meneruskan membina, apa yang sudah, begitu baik, oleh Pak Kalem lama, sehingga kita bisa berkesengabungan, melanjutkan, pembelajaran kita, yang pada akhirnya, kita tidak lagi, kita tidak mau lagi, harus tersinggung, kalau kita dikatakan, kita terendah di Jawa, kalau baru, waktu dekat kita, yang terhebat di Jawa, gak ada yang tepuk tangan, turunlah gitu, kita harus yakin, saya, sangat, besar harapan ini, kena semangat teman-teman ini, Pak Kalem, para rektor, para ketua yayasan, yang subuhnya, kepada penyegar peningkat tinggi, dengan pembelajaran, kita terus, terus tak pernah berhenti, kebetulan, bahwa kita ini, ya bertetangga, dengan Ibu Kota Negara, di mana kantor-kantor negara kita, sebelum dipindahkan, konon katanya nanti, masih ada di Jakarta, akses komunikasi, akses informasi, itu lebih cepat, pada akhirnya, apa-apa yang memang, menjadi karus, kan kita jalankan, kita jalankan, namun, beberapa keberatan kita, yang memang, mohon izin, saya tidak bermaksud, di sini, membuka, dan lain sebagainya, kena dikit-dikit, belajar lah, gitu ya, kadang-kadang, tupang titik, itu kebijakan itu, antara undang-undang, dan lain sebagainya, sehingga, susah dipahami, buat kami-kami, yang ada di bawah, itulah, tugas asosiasi, pada saat kita, ada di Jakarta, baik kita diterima, oleh Pak Dirjen, ya pada saat itu, pernah juga, ngedampingi Pak Ketua, malah ke Pak, Menteri, yang lama, yang baru, yang banyak sekali, yang kita sampaikan, bagaimana keberatan kita, atas kebijakan-kebijakan ini, termasuk, sebelum lahirnya lama, di sini banyak asesor, saya sering berkonsultasi dengan, Prof. Kamil, beliau asesor, yang juga, orang Bantiti, kok bahwa begini, saya beritahu, teman-teman, pada lalu ini, ada IPEPAR, ada macam-macam, ya, ada setelah yang menyuditkan, kita, nah sekarang, berpindah lagi, kepada lama, setelah kita dengarkan, kemarin, semua sudah disahkan lama, yang dulu, yang ada kebijakan, bagaimana, kalau belum, menyampaikan, borang, ya, ke Bantiti, tetapi, dia akan layak, langsung, diturunkan juga, akreditasinya yang sama, begitu ya, Prof. Kamil, ya, sekarang lahir lagi, bakal lebih curhat, diwakili teman-teman, kebetulan ada di sini, nanti teman-teman curhat sendiri, lahir lagi, kalau borang itu, nggak dimasukin, lewat, ya tidak terakreditasi, sudah bayar lagi pula, mahal pula, nah ini, melalui pahala kita, dengan seluruh jajarannya, barangkali, apa yang menjadi, harapan kita semua, di Banten, bahkan, kalau saya kemarin, baru dari sumut, ya ikut Pak Ketua, besok Lampung, dan ke beberapa daerah, sama keluarnya, ya, nah inilah yang, terus terang, kita ingin sekali, perang daripada, LLDV, khususnya, wilayah 4, yang membawahi, Jawa, Barangkali, dan Banten ini, bisa menolong kita, membina, sekaligus juga, memberi jalan, bagaimana yang terbaik, Bapak Ibu, Bapak Ibu, hadirnya yang sehormati, saya banggakan, memang ini acara, bisa sambung, kesempatan, memang, Tuhan rumahnya saya, jadi saya, di tempatan, curhat, semoga, bahwa acara kita ini, merupakan, awalan yang baik, awalan yang baik, perkenalan kita, dengan Bapak Kepala Lembaga, yang baru, dan terus juga, kita mohon, dibimbing, oleh Kepala Lembaga, yang, purna tugas, yang kiranya, kita masih sangat, membutuhkan beliau, kepada Ibu Danita, juga sama, beliau juga, orang yang sekelahan, dengan Banten, masa orang Lampung, ada kesudatan di Banten, kalau mau tanya, terus ditutup HP-nya, enggak Ibu ya, mohon maaf, Pak Kalem, Pak Kalem lama baru, saya suka begini, bicaranya, kurang santun, ini didikan, lapangan mula, Pak, mantap, manager, bersikotan, bersikotan, kalau Pak Kerea kenceng, itu enggak kedengeran, di sudut sana, jadi seperti itu, tapi insya Allah, yang saya niat, belajar banyak, ya, saya minta maaf, ya, tidak ada niatan, di hati ini, apa namanya, mau maju sendiri, saya diamanakan, sebagai ketua abdisi, selalu ingin mengajak bersama-sama, tidak merasa saya paling, paling benar, tidak merasa saya paling mampu, ya, semuanya ini berkat teman-teman, oleh kena itu, saya mengajak terus kita bersama-sama, agar ke depan kita tingkatkan lagi amanah ini, saya menyadari, satu periode ini, belum sempat, walaupun jumlahnya hanya 100 lebih saat itu, Pak Kalemi, belum sempat satu persatu, dikunjungi, sampai kadang-kadang, kalau daun dalam wisuda, bunga saja yang sampai, kena berbarengan, gitu ya, kadang-kadang juga, enggak sempat juga, kena berbarengan, tapi bukan niatan saya, ya ini kepada teman-teman, niatan saya tidak, tidak apa namanya, tidak ingin, ya, kesudut-sudut, tapi bisa disaksikan tuh, yang ada di Pandai Kelang, ini ada wakil yang di Pandai Kelang, dari Lebak, ya, Cilegon, Seran, tak bisa tanya, ya, Tangeran, Tansel, semuanya kumpul di sini, ya, kalau ada kesempatan, walaupun momen lain, Pak, urusan saya takul aja, saya mampir, saya mampir ke rumah, saat itu, padahal tujuannya, main sepak bola, sama, bapak-bapak, ustar, saya mampir, di Bangun aja, juga sama, saya mampir, di Lebak, kalau sengaja-sengaja, kadang-kadang berbenturan, tapi acara-cara saya mampir, saya minta maaf, pada kesempatan ini, bila yang belum sempat, saya kunjungi, tidak ada niatan, mari kita belajar, dan saya, selalu membuka, di dalam grup, ya, dengan nomor telepon yang jelas, alamat yang jelas, silahkan, apa yang mau disampaikan, mau dikritik, mau semua dimarahi, bersiap, ya, tentu saja, itu sebuah risiko, sebagai, ketua saat ini, saya kira, demikian yang dapat saya sampaikan, ucapan, ucapan terima kasih, kepada propuman, kepada ibu dan nita, ya, maaf ya, langsung saja, kita pakai, ya, selamat datang, karena Bapak, kalau yang baru, Pak Dr. Samsuri, ya, kami siap, bersinergi, bersama-sama Bapak, membantu, di dalam keadaan susah, dan senang, inginnya dalam keadaan senang, terus Pak, inilah keadaan Banten, Insya Allah, niatan yang baik, sehingga Allah S.W.T. semuanya kita, bisa dilancarkan segala urusan, terima kasih sekali lagi, atas hadirannya semua, teman-teman, sekali lagi, kepada teman-teman, yang mendukung acara ini, terima kasih, hanya Allah yang bisa, membalas kebaikan Bapak Ibu sekalian, semoga yang berlipat-lipat, ya, sehingga, di sana kita bisa, dapat pahala yang besar, terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan, mohon maaf atas kekurangan, di lahir keberikan daya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih, selamat menikmati